Pemukiman padat penduduk kembali diamuk si jago merah. Kali ini puluhan rumah petak di RT06 RW13, Keluruan Gunung Sahari, Selatan, Kami Subuh 24 November, Ludes terbakar. Kejadian ini membuat warga sekitar kaget dan panik. Mereka langsung berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri sambil membawa harta bendanya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta maupun Jakarta Pusat menerjutkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Samsudin, warga, api yang berasal dari rumah seorang warga langsung menjalar ke tempat lain. Kerasnya angin serta banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menyambar bangunan lain. Kapolsi Kemayoran Kompol Sudanto yang ada di lokasi mengatakan masih menjelidiki penyebab kebakaran apakah akibat korsleting listrik atau ada penyebab lainnya. Api baru berhasil dipadamkan satu setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Setyo, Poskota TV melaporkan.